Kita temukan tentang hakikat kehidupan kita supaya kita mengerti dan paham bagaimana caranya menjalani kehidupan dunia ini. Gunakan dunia untuk mencari akhirat. Tidak dilarang kaya. Uthman kaya. Abdul Rahman bin Auf kaya. Sampai sekarang kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalana muslimin al-mu'minin Fanadana liadai salatil jumu'ati Lina kuna minadzakirin Musalli wa nusallimu ala alhabibil karim Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa dhuliyatihi wa ummatihi Ila yawmiddin Amma ba'at Faya ibadallah Usi nafsi wa iyaakum bitaqwa Allahi Fakat fazal muttaqun Fala tamutunna illa wa antum muslimun Fakala ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu Taqullaha haqqa taqa'ati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hadirin Jemaah Jum'at Rahimani wa rahimakumullah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali khutbah Jum'at ini Bersyukur atas segala ni'mat kehidupan Yang telah Allah anugerahkan kepada kita Sampai dengan hari Jum'at Di tanggal 20 Syabat Tahun 1445 Hijrah Saat ini Semoga seluruh ni'mat yang Allah anugerahkan kepada kita Hingga kita mampu menunaikan ibadah Jum'at ini Mampu menjadikan kita Hamba terbaik Sebelum kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kembali kita Diberikan peluang Dengan jalan yang baik Sehingga ditebut dengan khusnul khatima Hadirin Untuk melahirkan kehidupan dunia yang baik Yang dalam bahasa Quran disebut dengan Hayatan payiba Dan ditutup dengan akhir yang baik Yang dinamakan dengan khusnul khatima Maka penting Bagi setiap Insan beriman Untuk memahami Hakikat kehidupan Dan itulah Yang ditampilkan oleh Al-Quran Bahkan sejak Allah subhanahu wa ta'ala Mengawali detil firmannya dalam Al-Quran Yang membuka cerita perjalanan hidup Awal manusia Saat mulai dipilih Menjadi pemakmur bumi Hingga diturunkan Berketurunan Dan tibalah kita menjalani kehidupan Sampai dunia ini berakhir Kita akan coba Persingkat Tentang hakikat kehidupan dunia ini Sehingga Jumat kali ini Mampu menyadarkan kita Tentang esensi kehidupan Agar kita mampu bersungguh-sungguh Mempersiapkan diri Untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya Al-Imam Al-Ghazali Memberikan satu ilustrasi Dalam kitab beliau yang fenomenal Yahya Ulumiddin Tentang aktivitas manusia di bumi Yang diilustrasikan Seperti seseorang yang sedang menyelam di kedalaman laut Ia diberikan tabung oksigen Dengan batas tertentu Dan diberikan tugas dalam menyelam itu Untuk mengumpulkan Beberapa benda-benda tertentu Taruhlah kita sebut misalnya Beberapa mutiara Diberi tugas Dengan durasi tertentu Kalau kita ingin padatkan Misal Diberi tugas 24 jam Mesti menyelam Menemukan 5 mutiara Dan 6 permata Serta Satu batu tanda khusus Kalau kita khususkan Ada satu Ada lima Dan enam Diberikan durasi 24 jam Untuk membawa itu Dan kembali ke permukaan Namun ternyata Ketika menyelam itu Kedasar lautan Ditemukan berbagai hal yang sangat indah Ikan berwarna-warni Rombu karang yang belum pernah nampak sebelumnya Pemandangan yang begitu indah Walaupun saat yang bersamaan juga Untuk mendapatkan benda-benda tadi Terkadang mendapati gelombang ombak yang tidak mudah Semakin menyelam ke dalam Semakin deras arusnya Namun Cukup adil waktu yang diberikan Misinya juga sesuai dengan kemampuan Untuk naik ke permukaan Ternyata Dari sekian banyak yang menyelam Yang gagal itu bukan karena kurang oksigennya Yang gagal itu bukan karena arusnya Yang gagal itu Ia lupa dengan misinya Sehingga terpana oleh penampilan-penampilan Dan juga pandangan-pandangan Yang tampak dalam kemegahan samudera itu Sehingga lupa dengan misi asalnya Untuk mengumpulkan Benda-benda yang dikhususkan Dan berwujud hal yang membawa ia mendapatkan Kemaslahatan saat kembali ke permukaan Itulah kurang lebih ilustrasi dan penjelasan Singkat terkait apa yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Yang menggambarkan tentang misi dan fenomena kehidupan manusia saat menjalani tugasnya di dunia Quran surah ke-57 Al-Hadid Di ayat ke-20 Ini akan menjadi satu sandaran Satu bahasan pokok Jumat kita Yang walaupun singkat untuk dipaparkan Tapi boleh jadi Ini akan memberikan satu pandangan dengan esensi kehidupan Yang sekarang banyak kita saksikan A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Saya berhenti sampai Di kalimat ini dulu Ketahuilah oleh kalian Jadi yang pertama Allah memberikan pengumuman Informasi terbuka kepada seluruh hambanya Kalau kita dengar pengumuman-pengumuman Di bandara ada pengumuman Di sekolah ada pengumuman Di kehidupan berbangsa, bermegara ada pengumuman Semakin penting yang mengumumkan Semakin istimewa pengumuman itu Kalau pengumuman disampaikan oleh kepala sekolah Artinya sifatnya penting Pengumuman disampaikan oleh presiden Bukan menterinya Artinya sifatnya penting Pengumuman ini langsung disampaikan oleh Allah Bukan melalui makhluk Allah yang sampaikan secara langsung Kemudian tiba kepada kita Melalui rasul yang teristimewa Bukan rasul biasa Bukan malaikat biasa Yang menyampaikannya kepada Nabi Muhammad S.A.W. Sayyidul Malaikah Pemimpin para malaikat Dan yang menyampaikan kepada kita Sayyidul Anbiya'i wal-Murussalin Pemimpin para Nabi dan para Rasul Artinya informasi ini Melebihi batas penting biasa Sangat-sangat penting Apa yang penting itu? Perhatikan cara menerjemahkannya I'lamu Ketahuilah oleh kalian Informasi yang sangat penting ini Annamal hayatu dunia Inti kehidupan dunia Yang kita saksikan Dan kita hadir di dalam Intinya itu sebagai berikut Satu Laib Kebanyakan nampak seperti permainan Permainan itu ikut Rame kemudian selesai Pulang Kemarin Adik-adik bermain futsal Permainan Rame kemarin Rebutan bola Rebutan piala Setelah itu pulang Hilang Selesai Yang Allah ingin sampaikan Kehidupan dunia itu Ibaratnya satu Seperti permainan Kerjakan Selesai Apapun itu Anda yang mengajar Disiapkan Pengajarannya Bahannya Datang ke sekolah Setelah itu mengajar Pulang Nanti disiapkan Besok lagi Begitu lagi Sampai selesai Kalau bukan Dunia yang meninggalkan duluan Anda yang meninggalkan duluan Anak-anak sekarang Mau ujian Disiapkan Belajar Disiapkan Nanti selesai Selesai Begitu saja Ikut selesai lagi Ikut selesai lagi Seperti permainan Ikut permainan tertentu Sepak bola Ikut volley Ikut basket Begitu selesai Permainan Selesai Maksudnya apa? Maksudnya Tidak abadi Dunia itu Sebagus-bagus Ya tidak abadi Jadi yang sekarang Dapat jabatan Tidak akan ada abadi Hukum dunia Sekarang tinggi Besok selesai Sekarang presiden Besok selesai Sekarang panglima Besok selesai Sekarang hebat Besok tuntas Sekarang muda Besok tua Jadi dunia itu Tidak ada yang abadi Itulah sebabnya Disebut dengan Fana Nah memperebutkan Sesuatu yang sementara Itu artinya Tidak cerdas Jadi orang cerdas Jadi orang cerdas itu Dia akan memperbutkan Sesuatu yang abadi Sesuatu yang nampak Lebih istimewa Dibandingkan dengan Sesuatu yang akan Hilang dan hancur Jadi kalau digambarkan Begini Ada dua benda Yang satu Bendanya Sifatnya abadi Abadi itu Maksudnya terus Tidak hancur Yang satu lagi Hancur Kalau tidak Sekarang Besok Maka orang pintar Pasti dia akan Memilih sesuatu Yang abadi Yang sifatnya kuat Tidak akan memilih Yang hancur Nah banyak Ayat sindiran Dalam Al-Quran Manusia itu Diberikan oleh Allah pilihan Mau yang abadi Mau yang hancur Tapi ternyata Kebanyakan manusia Memilih Yang sementara Yang sifatnya hancur Coba lihat sekarang Maaf Demi jabatan Orang menudutkan Orang mencacimaki Orang menyingkirkan Padahal sifatnya Sementara Coba lihat Demi bisnis Demi perdagangan Ada yang menyingkirkan Demi persaingan bisnis Ada yang menghancurkan Padahal apa yang diraih pun Dari itu sifatnya sementara Setelah dapat Hilang lagi Dapat uang Uang gak bertahan lama Gak dipakai Hancur Begitu dipakai Dapat makanan Makanan dipakai Digunakan Jadi kotoran Itulah dunia Maka berebut Pada sesuatu yang sementara Dalam timbangan Islam Dalam tijauan Islam Itu sesuatu yang bukan pintar Tidak cerdas Maka siapa orang cerdas itu? Orang cerdas itu Orang yang menggunakan Bahan sementara Itu untuk yang mendapatkan Sifat yang abadi Untuk mendapatkan Sifat yang abadi Karena itulah Banyak ayat Dalam Al-Quran Memperkenalkan Kehidupan abadi Yang disebut dengan Akhirat Lalu ditampilkan Kenikmatannya Supaya kita bisa bandingkan Mana yang dipengenin Ini pengen emas Yang dunia sementara Yang di akhirat Emasnya lebih berkilau Lebih indah Mutiaranya itu Lebih bersinar Kehidupannya abadi Diberikan tampilan Di depan kita Anda mau ambil yang mana Ini akhirat Ini dunia Bukan mengabaikan dunia Tapi gunakan Dunia itu Sebagai perangkat Untuk mendapatkan Akhirat yang disebutkan Itulah sebabnya Kenapa kita seringkali Dapatkan ayat Gambaran tentang surga Surga Firdaus bagaimana Surga Aden bagaimana Bidadarinya bagaimana Supaya tidak ada Rebutan perbuatan Zina di dunia Sementara ada Kehidupan abadi Di akhirat Yang lebih indah Minuman akhirat Bagaimana Supaya tidak ada Rebutan orang mabuk Di dunia Sementara akhirat Lebih indah Ini gambaran pertama Jadi tidak usah Terlalu serius Untuk mendapatkan dunia Dalam arti serius itu Sehingga mengerahkan Semua kemampuan Bahkan untuk menyakiti Orang lain Untuk apa Dunia itu sudah teratur Rizkinya sudah diatur Tinggal kita berikhtiar Tapi yang belum teratur itu Adalah akhirat kita Gunakan ikhtiar itu Dalam kehidupan dunia Untuk menjemput Kemuliaan akhirat Yang telah dijanjikan Satu Walahun Kebanyakannya sendagorow Dan sesuatu yang sia-sia Wazinetun Pengen tampil indah Menarik perhatian Populer Dikenal Dunia itu Betapa banyak sekarang Orang bikin konten Untuk menarik perhatian Supaya dikenal Betapa banyak orang belanja Berpakaian Bukan untuk menutupi aurat Sebetulnya standar Kalau hanya sekedar Menutupi aurat Bebannya tidak banyak Tidak akan dikejar-kejar beban Cuma karena ingin tampil gaya Ingin modis Modisnya tidak dilarang Yang salah itu Ketika ingin dilihat Banyak orang Sehingga bebannya Semakin banyak Beri kendaraan itu Bukan supaya Sampai ketujuan dengan cepat Supaya tetangga tahu Saya punya mobil Supaya tetangga tahu Saya punya sepeda Itu yang menyebabkan Di upload Update status Hanya untuk dilihat Akhirnya apa yang terjadi Bebannya makin merat Ketika beban makin merat Lupa kita akan pulang Itu yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali Harusnya mencari Satu benda Harusnya mencari Lima mutiara Harusnya mencari Enam permata Akidah itu satu Lima rukun Islam Enam rukun iman Itu yang kita pertahankan Untuk pulang Cuma lupa Nah itulah dunia Jadi kalau kita mengerti Tentang esensi kehidupan dunia Kita tahu Mana yang dibutuhkan Mana yang diinginkan Butuh itu Pasti berlawanan dengan ingin Tidak semua yang diinginkan Itu jadi kebutuhan Apa kebutuhan kita Menggunakan pakaian Menutup aurat Apa kebutuhan kita makan Menghilangkan lapar Apa kebutuhan kita minum Menghilangkan haus Kalau sadar tentang kebutuhan Tidak banyak bebannya Yang penting bisa minum Haus hilang Tidak harus banyak selera Ketika seleranya banyak Pengen dengan jus naga Naganya buah Pengen dengan jus alpukat Pengen dengan es jeruk Dipaksa-paksa sampai nangis Dikejar Cari sesuatu Padahal intinya satu Cuma hausnya supaya hilang Itu poin Jadi gambaran dari Al-Quran Anda ingin menggambarkan Anda akan lihat Dalam kehidupan dunia Banyak orang Menuntut keinginannya Dibandingkan Memenuhi kebutuhannya Selanjutnya Wattasah hurombainakum Berbangga diri Pamer Berlomba Hanya untuk menunjukkan Siapa yang paling hebat Di sekolah Ya Persis kayak permainan kemarin kan Ya Adik-adik futsal Pengen kerjasama Mencetak gol Atau ingin menunjukkan Saya yang hebat skillnya Pembimbing pelatih Membimbing itu Supaya timnya kompak Atau supaya menunjukkan Saya pelatih Yang bisa mengantarkan Timnya juara Permainan Ya Sekarang Anda Mengajar di sekolah Tujuan mengajar itu Tafahur Atau tafahum Menjadikan anak-anak itu Kenal Allah Ingat pengetahuan Atau ingin menunjukkan Saya bisa mengajar Saya ustad yang hebat Ustadzah yang hebat Watafahur Mbainakum Para ustad begitu Mengajar juga Apakah ingin Dengan pengajarannya Supaya umat itu Kenal Allah Atau yang kedua Tafahur Persaingan Siapa yang paling populer Siapa yang metodenya Paling mudah dipahami Siapa yang paling Dikenal masyarakat Tafahur Tidak sedikit Yang terjebak Pada bagian yang keempat ini Ini tingkatnya Agak lebih tinggi Berlomba Memperbanyak harta Dan sekarang kita lihat Yang terjebak di dalamnya Bukan hanya pebisnis Maaf Boleh jadi juga Pengajar terjebak Guru-guru yang mengajar ini Memperbanyak ilmu Dan pengalaman Untuk mengajar Atau orientasinya Datang ke sekolah Untuk mencari harta Bisa dilihat Kalau ikut urusan dunia Innamal hayatul dunia Atau yang tadi I'lamu Annamal hayatul dunia Ya Annamal hayatul dunia Inti dari dunia itu Kalau kita masuk ke dalamnya Kalau Anda ingin lihat Orang yang terperangkap dunia Salah satunya Teka thurun fil amwal Dia terjebak Untuk mengumpulkan Harta benda dunia Di sini gajinya besar enggak Di sini pendapatannya Besar enggak Pengajar juga begitu Amplotnya tebal enggak Di sini Jamaahnya banyak Atau sedikit Persis seperti Orang berusaha Berniaga Apakah salah Kalau ingin cari dunia Tidak Demikian di Al-Baqarah Ayat 2 Ratus Ada sebagian orang Yang memang orientasi hidupnya Cari dunia Tapi ingat Dibuka di awal Sesuatu yang ditinggalkan Makanya disebut dunia Rendah Kecil Hilang Habis Dana Yadnu Dunuan Waduniaan Jadi kalaupun Anda Perbanyak Sampai ajal aja Batasnya Ajal Tiba Meninggal Yang banyak itu Enggak ada artinya Pertanyaannya Pertanyaannya Apa yang akan kita Jumpai setelah Wafat Pada alam yang baru Tempat yang baru Bekalnya sudah siap Atau belum Dan itulah yang abadi Jadi kalau memperbanyak Harta tadi Untuk menopang Akhiratnya Itu yang abadi Yang sejati Memperbanyak mutiara Yang dimintakan Itu yang abadi Di atas wajib Ada sunnah Tapi kalau terlena Dengan hal yang Tidak dimintakan Walaupun banyak Patamorgana Ujungnya hilang Walaule Berbangga Memperbanyak Keturunan Boleh Banyak keturunan Tapi kalau Menyiapkan Keturunan dunia Itu yang Diingatkan oleh Islam Hanya untuk dunia Anak saya Jadi dokter Boleh Anak saya Jadi tentara Bagus Anak saya Jadi diplomat Bagus Disiapkan semua Tapi ketika Semua profesi itu Hanya diniatkan Untuk dunia Itu yang menurut Islam kurang lengkap Pada akhirnya Meninggal juga Lalu di akhirat Jadi apa Silahkan jadi dokter Saat yang bersamaan Dokter yang rajin Sholat Dokter yang Menghafal Quran Dokter yang Melayani Untuk ibadah Bukan bekerja Sama dengan Perusahaan Atau pabrikan Pabrikan Hanya untuk Meningkatkan Harta Dan melukai Pasien Itu dunia Namanya Silahkan pilih Silahkan pilih Kalau yang dipilih Itu dunianya Saja Pengen Pengen jadi A Pengen jadi B Jadi pilot Jadi dokter Jadi insinyur Silahkan Ambil itu dunia Kata Allah Seperti persis Rumput Tumbuh Jadi hijau Dan bagus Tapi ujungnya Menguning Ujungnya hilang Habis Kalau dibakar itu Jadi semai yang hitam Saja Tidak ada nilainya Selesai diinjak Habis Tapi kalau kita gunakan Dunia Untuk mencari Akhirat Artikan kalimat Qurannya Yang kita dapatkan Kasih sayang Allah Ridanya Allah Dan itulah Yang menjadikan Kita kuat Menjalani kehidupan Dunia Ditutup lagi Dengan kalimat Kalau anda terlampau Menikmati dunia Bukan menjadikan Bekal Sebagai Wasilah Mencari akhirat Maka Itu akan menjadi Kesenangan yang menipu Silahkan kumpulin Harta sebanyak-banyaknya Guru-guru yang mau Ngajar orientasinya Mencari harta Silahkan kumpulkan Besok meninggal Harta itu Tidak terpakai Ternyata yang terpakai Itu ilmu ikhlas Yang pernah diajarkan Bukan kehilangan Dunianya Dunianya Allah cukupkan Bahkan Allah Lebihkan Untuk mempermudah Misi kehidupan Ia mencari akhirat Silahkan yang Bisnis-berbisnis Untuk cari akhirat Maka Allah Mudahkan jalan dia Dia dapat Dunianya Dia raih akhiratnya Itu yang dimaksud Ayat 201 Wa minuhum Bayyakulu Rabbana Aatina Fid dunia Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa kina Aza wandar Kesimpulan Dari khutbah Jumat yang singkat Ini Mari Di akhir bulan Syaban ini Sebelum masuk Ramadan Kita temukan Tentang hakikat Kehidupan kita Supaya kita Mengerti Dan paham Bagaimana caranya Menjalani kehidupan Dunia ini Gunakan dunia Untuk mencari akhirat Tidak dilarang Kaya Uthman Uthman kaya Abdul Rahman bin Auf Kaya Sampai sekarang Kisahnya viral Insyaallah Adik-adik nanti Yang diwisuda Di Madinah Di Mekah Akan melihat Hotelnya Sahabat Uthman bin Affan Beliau sekarang Punya Tabungan Di Bang Saudi Salah satu Tabungan itu Hasilnya Didapatkan Dari hotel Dulu Zaman Nabi Tidak ada hotel Cuma Beliau Membeli sumur Dengan kebun Untuk akhiratnya Dibeli Dengan uang dunia Untuk akhirat Lalu sumur itu Hotel itu Sekarang sumur itu Kebun itu Sudah tidak ada Dijadikan hotel Hotelnya Dapat penghasilan Ditabung Di Bang Hasilnya disedekahkan Untuk umat Islam Sudah 15 abad Masih punya hotel sekarang Itulah akhirat Dunianya terlihat Dan akhiratnya terjamin Silahkan Cari dunia Sebaik-baiknya Untuk menyiapkan Kehidupan akhirat Tapi kalau Semua digunakan Hanya untuk memenuhi Kebutuhan dunia Tadi cirinya Banyak mainnya Semua tergabung Yang lima tadi Itu nanti nyambung semua Teka thurun fil amwal Berebut harta Nanti kalau sudah Banyak hartanya Orang dunia itu Kelihatan apa Laibun walahun Banyak mainnya Hartanya dipakai Main-main Pakai judi Main-main Ya Maaf Ketempat-tempat hiburan Buat main aja Walahun Sendaguro Cuman buat main Tebak-tebakan Keluar harta Habis Buat foya-foya Nah itu cirinya Orang dunia Jadi kalau menemukan Yang seperti itu Kita doakan Dan kita Jangan ikut ke situ Supaya semua Kembali pada Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Penting itu disampaikan Karena sekarang Mulai nampak Kehidupan dunia itu Real di hadapan kita Bahkan Nampaknya Lebih dari Sekedar Apa yang digambarkan Lebih parah Sekarang tampak Zaman Nabi Lut dulu Yang ada itu Cuma homo Laki-laki aja Laki-laki Dengan laki-laki Sekarang Perempuan Dengan perempuan Tidak ada yang Ganti kelamin Sekarang ganti kelamin Semakin banyak Yang aneh-aneh Semakin banyak Tingkat Maksiatnya Ini menunjukkan Dunia sedang Tidak baik-baik saja Maka kalau ingin Jadi orang yang baik Beralihlah Mencari kehidupan Akhirat Dalam arti Gunakan perangkat Dunia Silahkan sebaik-baiknya Untuk menjadi Pribadi yang baik Di hadapan Allah Menjemput kehidupan Akhirat kita Yang lebih nyata Barakallahu Liwalakum Pilqur'anil azim Wa nasa'ani Wa iya'kum Bima fihi Minal ayati Wadzikril hakim Wataqabbala minni Wa minkum Tilawatahu Innahu Hua Sami'ul alim Ud'u'am Laha Yastajib lakum Alhamdulillah Assalatu wassalamu Ala rasulillahi Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa dhriyatihi Wa manwalah Wa ba'd Faya ibadallah Usi nafsi Wa iya'kum Bitaqwa Allahi Faqad fazal muttaqun Fa la tamutunna Illya wa antum muslimun Faqala ta'ala Ya ayyuhal ladhina Amanut taqum Allah Haqqa tuqaatih Wa la tamutunna Illya wa antum muslimun Wa alamu Faya ibadallah Inna allaha Wa malaykatahu Yusalluna Ala nabi Ya ayyuhal ladhina Amanu Sallu alayhi Wasallimu taslima Allahumma salli Wasalli mubarik Ala habibikal kareem Rasulika Al-Mustafa Al-Amin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Allahumma Nahmabduka hamdan Kama'allamtana An-Nahmabdak Wa nashkuruka Shukran Kama'allamtana An-Nashkurak Antal muqaddim Wa antal mu'akhir Miyadikal khair Innaka ala kulli Shai'an qadir Allahumma Aghfir Lil muslimina Wa al-muslimat Wa almu'minina Wa almu'minat Al-Ahyai Minna Wa al-amwat Innaka sami'un Qarib Mujib Da'awat Wa yaqadiy Al-Hajat Allahumma Ya khair Al-Nasirin Allahumma Ansurna Min hawana Min galabati Dunya Wa wajihna Ilal Hayat Al-Akhira Ya Allah Ya Rabb Al-Alimin Wa wajihna Ya Allah Ilal Hayat Al-Akhira Ya Arham Rahimin Ati anfusana Taqwaaha Wa zakiha Anta khair Man zakaaha Anta Waliuh Maulaha Allahumma Ya khair Al-Nasirin Allahumma Ansur Ikhwatana Fi Falastin Allahumma Ansur Ikhwatana Fi Ghazza Allahumma Zid Quwata Al-Mujahilina Fi Sabirika Wa Khasatan Fi Falastin Wajjal Ahya'ahum Ya Allah Mujahilina Fi Sabirik Wajjal Mautahum Ya Allah Shuhada Fi Rahmatik Wa Al-Hikman Ma'ahum Ya Allah Fi Rahmatika Ya Rabbal Al-Alimin Wa Al-Ladhin An-Amta Alayhim Minan Nabi Al-Siddiq 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 Wahasuna Ula'ika Rafiq Allahumma Ahfad Ulama An-Ana Wajjal Ya Allah Makhlasina Laka Dinn Allahumma Rabbana Atina Fi Dunya Hassana Bil Akhirati Hassana Tawakina Azab Al-Nar Allahumma Barik Madrasa Madrasa Al-Akhiyar Ya Rabbana Al-Alimin Mabarik Ma'ahada Ma'ahad Mira Ya Arham Rahimin Wajjal Ya Allah Fimizani Hasanatina Yawm Al-Qiyamati Arham Ibad Allah Inna Allah Yemur Bil Al-Adl Wal-Ihsan Wa'itai Zil Al-Qurba Wa'yanha Al-Fahshai Wal-Mumke Wal-Bag Ya'ibukum La'alakum Tazakkarun Waladzikar Allahi Akbar Wallahu Ya'alam Ba'a Tazna'oon Aqim Ussala Irahim Kum Allah